Rahmat Firman Asisten Manager Operasional PT SPIL mengatakan, kebakaran rift staker atau alat berat yang digunakan untuk mengangkut kontainer yang terbakar abis di depo SPIL Jalan Tanjung Batu 4, Perak, Surabaya pada Jumat 26 Agustus 2022, berawal dari kebocoran selang BBM. Berasal dari kebocoran solar. Solar itu ada selangnya? Nah itu bocor nggak ada yang tahu. Api muncul karena selang yang bocor dekat pengapian di busi. Saat operator, mau posisi ambil kontainer, gasnya pasti dibesarkan akhirnya keluar api terlalu besar, selang keluar apinya nggak ada yang tahu. Ujar Rahmat saat mengudara di radio suara Surabaya. Ia melanjutkan, kebakaran terjadi saat operator hendak mengambil peti kemas dari atas. Api kemudian menjalar dan membakar alat berat sekaligus kontainer 20 VR tanpa muatan yang sedang diangkut tersebut. Api juga berimbas kedua kontainer 40 VR muat snek dan tanpa muatan yang berada di dekatnya. PT SPIL menyewa ripstaker tersebut dari pihak ketiga. Alatnya sudah tua memang. Untuk pengawasan alat kita nggak pernah terlalu detail, karena selagi masih jalan walaupun sudah tua ya masih jalan, ujarnya. Sementara untuk kerugian kontainer, ia tidak bisa menafsirkan karena muatan peti kemas hanya diketahui oleh Bea Cukai beserta pemilik barang dan pihak ekspedisi. Isinya kita nggak tahu karena dari luar negeri. Kita akan lapor Bea Cukai? Nanti ada bagian pelacaknya untuk mengetahui di dalamnya isi apa, kata Rahmat. Sementara untuk operator ripstaker, kata Rahmat, kondisinya selamat. Api berhasil dipadamkan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat oleh petugas gabungan yang berada di lokasi. Sebelumnya diberitakan satu alat pengangkut kontainer richstaker, terbakar abis, beserta kontainer yang sedang dipindahkan di sebuah depo peti kemas Jalan Tanjung Batu 4, Perak, Surabaya pada Jumat 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!